Sebanyak 28 pasien demam berdarah saat ini masih dalam perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalanbun. Tidak hanya didominasi oleh anak-anak, pasien DBD juga banyak dari kalangan dewasa yang tengah menjalani penanganan intensif. Sudah hampir dua pekan terakhir pasien demam berdarah denggi atau DBD yang dirawat di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalanbun, Kabupaten Kota Waringin Barat mengalami lonjakan. Baik pasien yang berasal dari wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat sendiri, seperti dari Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Gumai, Pangkalan Lada, hingga Pangkalan Banteng, maupun pasien rujukan dari kabupaten lain, seperti Lamandau, Sukamara, dan Kalimantan Barat. Berdasarkan data terbaru di Rumah Sakit, Jumat 22 Desember 2023, ada 28 pasien DBD yang menjalani perawatan. Mereka terdiri dari anak-anak sebanyak 15 pasien, dan dewasa 13 pasien. Untuk pasien anak dilakukan perawatan di ruang lanan, sementara pasien dewasa terbagi di beberapa ruangan perawatan, seperti ruang sindur, meranti, dan lainnya. Menurut Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, Aiman Dinata menyebut, rata-rata pasien yang dirawat kondisinya sudah mulai membaik, dan sebagian pasien diperbolehkan pulang setelah dilakukan beberapa hari penanganan di rumah sakit. Memang ada peningkatan pasien DHF hampir dalam waktu 2 minggu terakhir ini, jadi rata-rata kita merawat pasien DHF kurang lebih 25 orang per hari. Kondisi ruangan ini tidak ada masalah, pasien anak dirawat di ruangan anak. Kalau dewasa ada yang di kelas 1, ada juga di fit. Pasien-pasien di ICU juga kondisinya baik, kondisi pasien DHF. Sebagaimana diketahui bahwa penyakit yang disebabkan karena gigitan nyamuk Aedes aegypti ini menyebabkan penderita mengalami demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang disertai sakit kepala, jari otot, tulang atau sendi, mual, muntah, sakit di belakang mata, pembekakan di kelenjar getah bening di leher, dan selangkangan, serta bintik-bintik merah atau bercak pada kulit. Nur Marwa, siswa salah satu SMP di Kelurahan Mendawai Sebrang, sudah beberapa hari ini menjalani rawat inap di Ruang Lanan. Menurut sang ibu, gejala yang dialami anaknya demam tinggi, kemudian muntah hingga lemas. Karena khawatir akhirnya siswa kelas 1 SMP tersebut dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Kemarin gejalanya panas, tinggi, muntah, muntah, gejala tinggi, terus badannya itu kayak lemas, sudah berapa hari? Iya, kan waktu hari ini itu kan dia panas, panas tinggi. Saya antar beropet ke dokter siapa itu, nampung baru itu, bilangnya itu sakitan wajah apa. Dia kan punya mandir, ladang, tapi nggak sembuh, panas lagi, dingin lagi. Sumpah-sumpah kemarin siang, kira-kira jam 2, datar ke sini, langsung diperisak itu, dia sukses di sini, sudah masuknya, malam tadi matitas ini, kalau sekarang gimana kondisinya? Sekarang udah mendingan, Pak. Udah kemarin kan panas, ini lemas, kemarin kan pas QWC, pernah lemas juga kayak pingsan gitu, Pak. Kalau udah lemas, mau tidur. Nanti bangun ini nggak kurang. Selain Nurmaruah, ada belasan pasien anak lainnya yang dirawat di ruang perawatan lanan. Bahkan beberapa pasien sempat kritis, namun saat ini sudah berangsur pulih. Umumnya, gejala demam berdarah bersifat ringan, dan muncul 4 hingga 7 hari sejak gigitan nyamuk, dan dapat berlangsung selama 10 hari. Gejala bisa saja berkembang menjadi semakin parah, jika terlambat ditangani. Muhammad Nasihin, SBTV